Oke ini saya kembali lagi sama Mas Rasto, di video sebelumnya waru ini kita angkat dari ground, nanti di akhir video ini saya kasih tautannya untuk proses waktu mengangkatnya. Oke sekarang kira-kira sudah berapa bulan kita bikin waktu ini diangkat Mas Rasto? Mungkin sekitar berapa ya? Dua bulan? Dua bulan, kurang lebihnya dua bulan ya. Kayaknya sebelum Corona itu. Iya, sekali. Masih bebas itu. Nah ini terakhir diapain aja Mas Rasto selama sudah dipotin? Ini yang sering kita kerjakan pruning. Jadi untuk waru permasalahannya karena dia berdaun besar. Jadi kalau sudah rimbun daunnya, kalau tidak sering di pruning, bagian yang di dalam ini sering pertumbuhannya berhenti, bisa-bisa mati atau mati ranting, jadi harus sering di pruning. Berarti perlu nunggu tua enggak Mas Rasto untuk di pruning? Sebenarnya enggak, enggak perlu. Selama ya kelihatan sudah nutup, matahari sudah enggak bisa masuk ke dalam, enggak mengenai batang-batang atau cabang-cabang, ya segera kita pruning. Oke, berarti untuk waru yang sudah tahapan perantingan seperti ini itu disarankan Mas Rasto harus rajin pruning gitu? Mungkin untuk menambah tunas baru juga, ranting baru, ya sepertinya dikawatin juga? Ini tadi barusan di pruning, jadi sebenarnya ini sudah tahapnya harusnya sudah dikawat lagi untuk melanjutkan ke tahap ranting ya Masih ranting ya, mecah ranting, belum sempat mengawati. Berarti mungkin ini bisa jadi pengawatan terakhir juga ya Mas Rasto? Atau bisa selanjutnya misalnya untuk perantingan gitu? Untuk pengawatan mungkin masih ada satu tahap lagi, jadi mecahnya ranting, jadi untuk mencapai ke anak ranting, kalau bisa ke cucu ranting biar lebih rapat. Oh begitu, nah untuk waru sendiri Mas Rasto, pengalamannya tahapannya bisa sampai yang mana untuk rantingnya? Bisa ke cucu ranting bisa. Nah yang untuk ukuran daunnya sendiri paling kecil, kalau sudah matang itu bisa seberapa ukuran? Kalau sampelnya mungkin bisa sebesar kuku-kuku ibu jari. Bisa kecil ya, berarti teman-teman nggak perlu khawatir yang pengen bikin waru ya Mas Rasto? Iya. Kalau ngomongin ukuran daun misalnya bisa kecil? Semakin rapat nanti di perantingan nanti otomatis karena makanan dibagi banyak, disitu akan memunculkan daun yang kecil-kecil ya. Contohnya seperti ini. Oke, nah ini kan terakhir mungkin dua bulan atau tiga bulan yang lalu kita angkat dari ground. Nah untuk jantimedia biasanya waru sekitar berapa bulan atau lihat dari mana Mas Rasto? Kalau kuncinya waru sebenarnya, waru itu rakus. Nganu ya, unsur hara ya. Jadi kebutuhan untuk media yang subur itu sangat penting. Jadi mungkin bisa setahun dua kali. Mas ini kan masih pot besar ya? Belum pot tampilan untuk tampilan bonsai. Masih untuk mengejar ke perantingan. Berarti bisa dua kali setahun gitu ya? Bisa. Nah nanti untuk pot akhirnya untuk ukuran waru segini kira-kira ukuran berapa ya? Ukuran berapa ya? 40-50? Mungkin 45. 45 ya berapa ya. Oke, terima kasih Mas Rasto untuk update-nya ini teman-teman warunya sekarang seperti ini. Masih sama Mas Rasto juga. Terima kasih banyak Mas Rasto. Ya, sama-sama. Nanti nomor WA yang mau nanya-nanya nomor WA Mas Rasto saya tulis di bawah video ini. Oke. Oke terima kasih banyak Mas Rasto. Ya, sama-sama Mas. Asalkan. Satyat surah lama. you� Иg berada kepada saya.